itu adalah keadaan saya yang terbaik hahaha kita sudah mengembalikan kita sambil review dulu jadi kita mau gacha, tapi kita mau review dulu seperti biasa kita cek dulu untuk karakternya untuk sanksi ini adalah cari X lightrunner seperti ini gue yakin teman-teman sudah pada tahu trade dan skillnya, cuman gue mau jelasin lagi sekali lagi ya dari sank skill 1 nya Kamusari semalam udah kita bahas sih, cuman ini pengen gue bikin konten ya nantinya ya dari powernya 576 ignore def untuk base damage nya ini gak termasuk medal, terus ini memberikan inflict recovery block dan ignore def, ignore obstacle dan nulivist dagger setelah mengakai skillnya beberapa waktu 100% sudah pasti kena recovery block recovery selama 45 detik sama kayak si lulau ya terus skill 2 nya pakai gripon jadi, kayak skill 2 nya sang shred dan setelah dipencet skill 2 nya itu akan ada skill 3 nya dimana skill nya itu akan langsung mengcooling blade mengcooling blade memang menurut kira X mengeluarkan skill 3 nya yang bisa mengKO musuh instan ketika darahnya itu 30% atau dibawahnya ini buat ngaktifin Haki selama 17 detik dengan damage 479 selama kombo skill usable duration nya 10 detik jadi ada kombonya dengan skill 3 nya dan namanya red hire persuade jadi setelah kita pakai skill 2 skill 2 nya itu akan berubah menjadi skill 3 kata gambang nya gitu ya terus habis pakai skill 3 skill 2 nya balik lagi ke skill 2 yang pertama nah ini nge-dash long range dan ada knockback nya dan invisible ketika memakainya skill power 479 jadi bisa memberikan damage yang banyak sekali ya oke ada knockback efek nya langsung trade nya yang ini ada trade keo possible akan muncul ketika melihat musuh yang darahnya 30% atau dibawahnya dari total HP yang tersedia ketika memakai skill 2 dan kita inflict dengan Haki State menyerang musuh yang under 30% itu bisa menulifi enemy's trade dan membunuh mereka dengan instant exclude invisibility tidak berlaku terhadap karakter yang mempunyai invisibility jadi kayak Roger Ijo pakai Kamusari itu kan invisible Zuru skill 1 Yama Ace skill 1 terus Kaido skill 2 ya banyak pokoknya skill yang ada invisible nya ya terus ketika kita lagi memakai Haki kalau misalnya kita dapat debuff speed attack ataupun critical dan lain sebagainya itu akan menghapus parameter tersebut dan nulifi incoming jadi tidak akan bisa terkena di buff dan 1 HP left KO ketika kita mati HP nya tetap sisa 1 tidak tidak efektif ketika HP kita bener-bener 1 itu akan mati jadi kalau kita lagi kena knockback sama si Karyudon katakanlah Karyudon terus Haki kita ilang terus darah kita tinggal 1 kita jatuh kena infect flame kita mati terus ketika kita lagi pakai Haki State dapat capture speed 50% ketika lagi nyabut bendera gak bisa dijatuhin gak bisa di knockback dan dapat reduce damage 30% setelah ngekill musuh dengan skill 2 recover HP 50% ini lebih tepatnya skill 3 ya recover HP 50% dan reduce cooldown skill 2 50% terus ketika lagi ada di dalam bendera musuh increase damage 30% reduce damage 30% terus ketika kita lagi nyabut flag habis nyabut flag dapat recover HP 30% dan memasuki mode Haki selama 17 detik jadi totalnya 17 sama sama 17 jadi 34 detik dan itu insyaallah bisa di stakin bisa di stakin terus ketika kita lagi nullify status effect dari musuh dapat recover HP 15% dan reduce cooldown skill 2 20% jadi skill 2 nya bisa cepet banget ya kalau kita nge-ko enemy dan ketika kita nullify status effect itu bisa 70% cooldown damage reduction terus ketika boost rate nya ketika kita nyerang musuh yang elemen nya kita menang red green blue dapat recover HP 5% dengan skill entah dengan apa namanya entah dengan basic attack boost nya boost team nya x attack boost ya oke dari threat nya dan skill nya begitu sekarang langsung kita gacha aja langsung kita ngabisinin dulu step pertama habis itu kita baru pakai ticket ya gengs ya masa langsung dikasih sih gak seru dong enggak halo 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 yes bro telasang thank you for coming halo halo bang sorry tadi gak gue balesin satu-satu gue lagi nge-review biar cepet ini gue skip aja karena gak akan dapet langsung kita beralih ke tiket jadi kita udah punya tiket SP nya itu lumayan untuk guarantinya berapa? 3800 ya untuk guarantinya 3800 ya untuk guarantinya 3800 dengan diamond atau tiket 9 plus berapa? plus 390 RD oke bismillahirrahmanirrahim attacker cuma bisa cabut bendera halo bang amik pake bluestack oke 27 doang meskipun pake tiket jadi kita gak akan dapet skip aja 5 oke carrot nya max 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 ya lumayan buat support mantap eh tapi serius masa iya cuma satu doang karakter B4 nya oh sama si siapa? sama si pariudot oke tab 2 jam berapa sih ini? harusnya sih jam 10 ya oh masih 3 menit lagi amin 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 yuk lagi gas dapet nih hmm let's oh iya eh gak 27 skip lagi skip lagi gak 32 skip jir ini apa sih? teori skip tuh sometimes user halo bang ahmad oke 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 kuning oke 32 32 yoi let's go thanks come on siap bang bismillah let's go tapi nyambutnya sendirian ya beli tiketnya top up bang yes jako attacker anjay aduh gunting malah dapet Razor yes even i got it from eee regularly gacha spin i will still buy jikat to make it yos lanjir gue kira aseng getar loh rrrrrrrr gitu masa agak emas pullnya masa fitur karakternya ampas banget cuy fitur karakternya ampas banget eh minimal tuh nyambok bf baru ya dikasihnya bf-bf jadul kampret kampret oke masih punya enam guys semangat guys hmm aduh petinya 32 oke masih ada harapan ya kenapa bannernya gak kaya ruci kaya eban dia rugi deh kalo bannernya dia bikin kaya ruci halo brother vincent what's up brother yaaaiiiiii S.B.E.R.D.O.N. Halo, Broder A.V.E.R.D. Yap! Aduh, ini fitur karakternya kok ampas-ampas semua sih? Asli! Defender semua, anjir! Hah? Nambah poin G.R. lu, Ci? Nggak. Maksudnya poin G.R. lu, Ci itu gimana? Itu squad poinnya bukan luci kali, Bang. Squad poinnya bukan luci. Nah, gue udah biasa mau ampas semua tiket juga. Tapi tetep aja kesel, ya kan? Nggak tahu, Bang. Untuk fans TPC, untuk Steamnya kapan rilis. Om, aku ganteng nggak? Nggak, jelek. Mukamu BB soalnya, betulnya. Ada Mujrat, Mujrat. Alas, skip, skip. Skip coy, skip. Masih ada 4. Sepertinya akan suram ya, gengs, ya? Sepertinya akan guarantee. Nggak apa-apalah. Sekitar 4 koma berapa tuh sama Pacek tuh? Ika! 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 Yo! Kamu Sari! Amin, Bang Lovin. Coba, Bang! Coba, berapa, temen-temenMr. Huh? Enggak. Satu saja. Satu saja, please. Satu saja. Yoooow. Kamu Sari! lagi Oh lagi Oh lagi Oh lagi Aduh teker anjir Uyumadura coy lu kuyumadura teker runner tuh Oke yuk dapet lagi yuk gapapalah tiga kopi bolehlah biasanya tiga kopi tiga kopi thank you thank you bang thank you yuk tiga kopi Alhamdulillah yuk tiga kopi yuk ah skip 14gr kok bisa sih tiket itu harusnya tiga dua full ya Halo brother nightmare you from Akatsuki eh masih ada dua lagi keluar dulu ya keluar dulu ya keluar dulu keluar dulu kalau orang tuh biasanya digini-giniin ya kayak nggak ngaruh gue ngaruh dong ngaruh dapet dapet nih dapet nih dapet lagi nih Oh enggak 27 skip 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 oke udah habis ya lumayan lah kita panen kola malam ini last ticket ya hahaha bajingnya kenapa item kenapa item why why it's black flag why tapi kak gue pernah kalau dapet ini yamaceng bendera hitam asli camput ik dapet magelan hajir stok GF 2000 up magelan gue tuh belum Max ternyata ya ya wes lah sekarang kita akan mencoba peruntungan yang almost impossible using this feature ya using this feature all in apa 80 belum tahu sih Bismillah aku mau beli akun RD baru dapet anjay aku beli akun RD apa tuh logo bendera dua kali tuh maksudnya gimana dari berapa RD pake tiket Bang RD gue cuma 200 satu set ayih masuk masuk dikasih masuk dikasih masuk dikasih salah dikasih Udin bukan nggak suka RD nggak punya RD kalau gue punya RD ngapain pake tiket Bang yoi kamu sari apa sih kayak gini karakternya boyang bermutu gitu loh minima car BF kek udah baca bismillah lah masa harus laporan sama lu bang kalau ada PC ntar gue nyobain ntar gue nyobain tapi kalau gue main di steam nggak akan bisa mabar sama kalian bukan paling sekedar nyobain aja sih berapa tadi empat setengah sama pajak tuh berapa totalnya tuh oh kurang ya masih kurang ya all in lah all in lah all in all in all in all in all in kita masih kurang berapa nih eh kurang 4 ya 4 berarti kurang berapa RD cukup kan yang lainnya 190 RD lagi bismillahirrohmanirrohim test ya paling nggak dapat level 70 lah kalau udah all in gini ya all in aja go take kai stunner oke pengalaman main 5 tahun full gratis gimana sering gue pernah dapet Zoro X itu di beberapa akun tuh full full gratis pernah dapet Oden juga 3 RD Roger first pool kalau Sunset belum pernah dapet dari free pool dari hari minggu itu nggak juga sih kemarin jamaceng gue 150 RD dapet 2 kopi kemarin luci juga di tiket ke 4 gue dapet nggak sampe guarantee memang harusnya sih gue gacha jam setengah 1 cuman kalau gue live gacha setengah 1 nanti kalau maleman buat kalian jadi ya udahlah gue all in aja sekarang kalau pengen jam jam woki gue gacha harusnya setengah 1 malem cuman tuh menghibur temen-temen yang disini ya jam 10 nggak apa-apa lebih cepat karena gue juga pernah dapet jam 10 ah belum tau belum tau gue dapet SNA kemarin dari tiket gratis mumpulin dari misi oh serius halo Bang Raden Rizky oke first pool first pool oke satu pool aja yuk satu pool dapet Zeng last pool let's go oke nih Bang oke nih oke oke nah ini oke nih oke tapi kayaknya yang nyebut nggak akan snackman ya yang nyebut bonusman juga pasti tuh gearnya cuman 27 liatin tuh cuman 27 sudah bangetin oh yang nyebut bukan snackman satu kali pool iya gua ranti nih anjir ini gua ranti kamer hahaha 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 oke gitu ya suntik prakmen nggak sih hee